Gunung Gede Meletus Gunung Gede Meletus, sejarah dan catatan para ahli. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe Stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari lima taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di wilayah tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ketinggian Gunung Gede berada di 1,000 sampai 2,958 meter DPL, dan terletak pada lintang 106 derajat 51, 107 derajat 02, BT dan 64 derajat 1, 65 derajat 1 Ls. Suhu rata-rata di puncak Gunung Gede 18 derajat Celcius dan di malam hari suhu puncak berkisar 5 derajat Celcius, dengan curah hujan rata-rata 3.600 mm tahun. Gerbang utama menuju gunung ini adalah dari Cibodas dan Cipanas. Gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan, yang mencakup zona-zona sub-montana, montana, hingga ke Subalpin di sekitar puncaknya. Hutan pegunungan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya jenis flora di Indonesia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tak lepas dari asal-usul dan sejarahnya. Begitu pula dengan gunung. Sejarah Gunung Gede Pangrango diakini berkaitan erat dengan legenda Sunda yang sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Selain mencatatkan nilai-nilai historis yang berupa asal-mula, sebuah gunung yang aktif biasanya dikenal dengan sejarah aktivitasnya. Dikutip dari website Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tnggp.www.gedepangrango.org. Letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun-tahun 1747 sampai tahun 1748. Letusan yang terjadi sangat hebat dan menyebabkan dua aliran lava bergerak dari Kawah Lanang. Letusan yang terjadi tidak biasa. Karena letusan gunung ini hanya mengeluarkan lava seperti aliran lava dalam 250 tahun lalu. Kemungkinan aliran lava yang terjadi sepanjang 2 km, yang merupakan penyebab terbentuknya sumber air panas yang saat ini ada. Terjadi beberapa kali letusan kecil 1761, 1780, dan 1832. Gunung Gede kemudian tertidur hampir 100 tahun. Kemudian jam 3 pagi pada tanggal 12 November tahun 1840 terjadi sebuah letusan yang besar dan sangat tiba-tiba yang membangunkan desa-desa di sekitarnya dengan goncangan yang hebat dan disertai semburan api setinggi 50 meter di atas Kawah. Kepulan asap dari semburan gas disemburkan dan semburan tersebut berhenti sebelum sampai di Kebun Raya Cibodas. Pada hari berikutnya, tanggal 14 November batu-batu besar yang berdiameter 1 meter lebih disemburkan ke darah. Sebuah batu yang berukuran sangat besar mendarat di Ciberem dengan saat kuatnya yang menyebabkan terbentuknya Kawah sedalam 4 meter. Sekitar tanggal 1 Desember tahun 1840. Letusan disertai hujan abu disemburkan sangat tinggi mencapai 200 meter di atas Puncak Gede. Salah satu letusan yang sangat hebat terjadi pada tanggal 11 Desember dengan letusan sangat intens terjadi dan mengeluarkan hujan abu yang menutupi cahaya matahari dan gemuruh besar yang seringkali terjadi seperti halnya energi statis pada abu diberi listrik sehingga mengeluarkan energi. Aktivitas letusan akhirnya berhenti pada bulan Maret tahun 1841. Ketika Haskarl seorang peneliti, dapat mengamati dan melihat dari dekat kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Seluruh pohon-pohon di hutan termasuk tumbuhan bawah terutama di bagian puncak di atas dari air panas hancur, sebagian terbakar, dan umumnya hancur akibat guncangan vulkanik yang sangat hebat akibat letusan. Letusan kecil-kecil sebanyak 24 kali terjadi setelah itu dalam kurun waktu 150 tahun, yang umumnya terjadi secara-secara tidak teratur. Misalnya, tahun 1852 terjadi letusan yang menghancurkan penginapan di kandang badak akibat diterjang batu yang sangat besar. Tahun 1886 terjadi letusan yang disertai oleh hujan abu setebal 50 cm disemburkan sampai sejauh 500 meter dari kawah, menghancurkan hampir seluruh vegetasi. Tahun-tahun 1940 sampai tahun 1950 beberapa kali terjadi letusan kecil-kecil. Tahun 1957 merupakan letusan gunung gede yang terakhir. Namun ini bukan merupakan hal yang melegakan. Karena semakin lama suatu gunung tidak aktif. Dan bila terjadi letusan, akan merupakan letusan yang sangat besar dan hebat. Letusan gunung gede menurut catatan para ahli. Sejarah erupsi gunung gede telah dibahas oleh Junghun, 1843, dan Taverne, 1926, dalam Kusuma Dinata K. dan Hamidi S. 1979, diterangkan bahwa erupsi gunung gede pada umumnya kecil dan singkat. Kecuali yang terjadi pada tahun-tahun 1747 sampai tahun 1748 yang mengeluarkan aliran lava dari kawah lanang. Pada tabel di bawah disajikan sejumlah catatan singkat mengenai erupsi yang telah terjadi di gunung gede. Periode erupsi yang terpendek kurang dari satu tahun pada tahun 1899 terjadi beberapa kali erupsi, dan yang terpanjang 71 tahun. Catatan Letusan Gunung Gede Dari Tahun Ke Tahun Aktivitas gunung gede telah diamati sejak 1985 dan selama diamati, telah terjadi beberapa kali peningkatan aktivitas terutama aktivitas kegempaannya. Peningkatan terjadi di antaranya tahun 1997 dan tahun 2000. Erupsi-erupsi gunung gede pada umumnya berupa erupsi kecil dan berlangsung singkat. Dan sifat erupsi pada umumnya hanya mengeluarkan abu atau pasir halus. Erupsi pada tahun 1747 sampai tahun 1748 diduga terjadi dua buah aliran lava dari kawah lanang. Pada tahun 1890 diduga terjadi awan panas namun tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat erupsi gunung gede demikianlah tulisan tentang sejarah letusan gunung gede berikut hasil penelitian para ahli. Berasarkan catatan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa gunung gede merupakan gunung yang cukup aktif melakukan erupsi. Adapun erupsi gunung dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya. Namun di sisi lain juga dapat menciptakan fenomena alam yang menarik. Disebutkan bahwa beberapa objek wisata alam yang berada di sekitar gunung gede saat ini terlahir dari aktivitas gunung tersebut di masa lalu. Jika melihat dari catatan aktivitasnya, erupsi gunung gede terakhir kali terjadi sekitar 50 tahun lalu. Namun demikian, gunung gede sampai dengan saat ini statusnya masih sebagai gunung yang aktif. Untuk itu, bagi kalian penggiat lingkungan atau pecinta alam yang berencana melakukan pendakian gunung gede dianjurkan untuk selalu berhati-hati dan patuhi instruksi pengelola serta institusi-institusi terkait. Terima kasih telah menonton!